Ya, sementara itu di luar negeri ada 12 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Namun 7 diantaranya kini sudah dinyatakan sembuh. Ada 12 warga negara Indonesia di luar negeri yang positif terjangkit corona. 7 diantaranya kini telah dinyatakan sembuh dengan rincian 6 pasien di Jepang dan 1 di Singapura. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga menjelaskan bahwa ada 1 pasien WNI baru di Singapura. Dengan demikian tersisa 5 WNI yang dirawat di luar tanah air, yakni 3 di Jepang, 1 di Singapura dan 1 di Taiwan. Angka atau potensi untuk kesembuhan itu cukup tinggi kalau memang kita cepat-cepat menanganinya dengan baik. Saat ini pemerintah juga telah menutup akses terhadap turis dari 5 negara, di mana salah satunya adalah China. Selain itu pengamatan terhadap dugaan penyebaran corona juga dilakukan pemerintah terhadap 57 WNI, awak kapal Grand Princess yang saat ini berlabuh di lepas pantai San Francisco, California, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.